Untuk jalur pelayaran khususnya yang menggunakan kapal dan ada himbawan juga hanya untuk kapal besar ya Pak? Apa himbawan khususnya? Jadi untuk himbawan khusus untuk kapal besar saat ini kan kalau kita melihat kecepatan angin dari Australia menuju ke Asia itu terbentuk terjadi adanya low level jet. Yang kecepatannya hari ini saya lihat itu sampai 24 knot ya. Ini menimbulkan gelombang di Samudera India bagian selatan itu sekitar antara 2,5 sampai 4 meter ya. Kemudian juga yang semakin ke selatan itu juga ada yang lebih dari 4 meter. Nah misalkan kita lihat di sini perairan selatan Jawa hingga Sumbawa, Selat Bali ini perlu diwaspadai. Kemudian untuk himbawan agar khususnya di penyebrangan ya penyebrangan ini yang perlu diwaspadai adalah penyebrangan ketapang Gilimanu. Karena tadi saya lihat untuk kecepatan arus itu sudah ada yang mulai 1,2 meter per second sampai ada yang 3 meter per second untuk kecepatannya. Nah ini yang perlu diwaspadai untuk penyebrangan. Kemudian yang kedua, tolong para pemudik apabila melakukan penyebrangan itu memperhatikan yang diperintahkan dari pemerintah. Misalkan kalau BPTD maupun KSOB atau Pesahabandar menyampaikan informasi tinggi gelombang jangan menyebrang dulu. Atau karena arus ya itu harus dipatuhi. Kita menunggu reda dulu baru nanti akan dilakukan. Karena perubahannya ini sangat cepat sekali untuk arus maupun tinggi gelombang. Yang kedua, di dalam melakukan mudik ini sebaiknya Bapak Ibu mempersiapkan lebih baik dan lebih prepare, lebih siap. Karena agar mendukung program pemerintah untuk mudik nyaman, aman dan berkesan. Terima kasih telah menonton!